Intro Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah Doa, kita mulai Haleluya, Yesus terima kasih Yesus terima kasih Tuhan Bapak terima kasih atas kemurahanmu Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih atas penyertaanmu Sehingga kami ada pada saat ini Ini bukan karena kuat gagah kami Tapi karena kemurahanmu, kebaikanmu ya Bapak Dan biar kiranya pada hari ini, pada siang ini Kami boleh beribadah bersama-sama Dan biar kiranya pada teman-teman kami yang tidak bisa hadir ya Bapak Kau jangkau dengan roh kudusmu Biar kiranya, biar tambah dikuatkan Biar tambah diberkati Dan kiranya imun kami juga tambah bertambah Dan virus ditiadakan ya Bapak Karena aku yakin dan percaya Yesus Oleh kemurahanmu, kebaikanmu kami ada Kami akan mulai ibadah ini Bukan karena kuat gagah kami Tapi karena kemurahanmu dan pimpinanmu Glory bagi nama-Mu yang kudus Haleluya Amin Oleh karena kebaikan Tuhan Kuatkan 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 Sama hari ini Oleh karena Kau berlahan Tuhan Janjimu Terjadi bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya Selamanya kau hebat bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau hebat bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau ajaib bagiku Selamanya kau ajaib bagiku Alhamdulillah 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 Dan kita dapat dimenangkan Dan kita dapat dimenangkan sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita Waktu dan tepat saya persilahkan Untuk Pak Rusli Untuk doa firman Dan saya serahkan mimbar ini ke Bapak Baik salam Bapak Ibu Baik salam Bapak Ibu siapapun saudara yang mengikuti ibadah PD Emmanuel Smart Friend ini Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan penyertaan Tuhan sempurna dan berkat Tuhan Senantiasa mengalir bahkan melimpa dalam kehidupan kita Maka itu saudara siapkan dirimu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan Saya undang saudara untuk berdoa Mari kita berdoa Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur di mana ada waktu kami boleh berada dalam hadiratmu Sehingga kami yang lemah dikuatkan Kami yang letih-lesu berbeban berat diberikan kelegaan Siapapun kami yang mengikuti ibadah ini Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dan kami mengalami pemulihan Itu sebabnya urapi kami, buka hati pikiran kami Saat firman diberitakan, mujisa Tuhan dinyatakan Dan karena itu segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan Segala roh yang merampas perhatian, konsentrasi Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Dan biarlah engkau yang mengurapi secara khusus hambamu Setiap kata kalimat yang keluar dari hambamu adalah perkataan kalimat yang diurapi Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati Berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam engkau Kami diamkan seluruh suara hati kami Kecuali suara Tuhan kami mau dengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap dibentuk, kami siap diberkati Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata Amin Shalom Bapak Ibu Tema hari ini adalah Mengatasi masalah tanpa masalah Saya percaya kita semua punya masalah Amin Kalau saudara datang ke saya dan berkata Pak Pendeta Bagaimana hidup tanpa masalah Maka hanya ada satu kalimat pendek Silahkan check out dari bumi Kenapa? Karena di dalam ayub Pasalnya yang ke tujuh Ayat satu dikatakan Bukankah manusia harus bergumul di bumi Selama saudara ada di bumi harus bergumul Dan bergumul itu identik dengan persoalan Ada tentangan, ada kesulitan Jadi kalau saudara gak mau ada masalah Ada pergumulan Saudara silahkan pindah Ya check out dari bumi Dan pergi ke planet yang lain Bahkan Amerika sedang membuka pendaftaran Untuk hijrah ke planet Mars Dan orang Indonesia itu Sudah hampir 60 orang yang mendaftar Dan itu hanya Bayarnya hanya 11 US Dollar Jadi sangat murah Tapi disiapkan hanya satu tiket Ya gak PP Jadi saudara silahkan pindah Mungkin disana gak ada pergumulan Selama saudara ada di bumi Pasti ada pergumulan Dan saudara Masalah Pergumulan Juga persoalan Itu selalu datang tiba-tiba Selalu datang tiba-tiba Karena itu mari kita lihat Firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-8 Saya akan membacakan dari ayat 23 Sampai dengan ayatnya yang ke-27 Lalu Yesus naik ke dalam perahu Dan murid-muridnya pun mengikutinya Sekonyang-konyang Mengamuklah angin ribut di danau itu Sehingga perahu itu ditimbus ke lombang Tetapi Yesus tidur Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia Katanya Tuhan tolonglah kita binasa Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu takut Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus Menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Dan heranlah orang-orang itu Katanya Orang apakah dia ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Bapak Ibu Tentu saya akan memperkenalkan diri dulu Nama saya lengkapnya Muhammad Rusli Mono Arfa Nama depan itu sangat spesifik Pertama kali saya masuk Israel Itu saya tertahan 5 jam di Taba Perbatasan Mesir dan masuk Israel Gara-gara nama depan itu Dan pertanyaan Yang berulang-ulang selama 5 jam itu gak enak saudara Pertanyaannya hanya berulang-ulang Sekitar itu Apakah anda seorang muslim Nah saudara Israel itu tidak ada masalah dengan nama Muhammad Karena Di Israel itu menerima semua agama Dan kalau saudara lihat Statistik Populasi Islam itu jauh lebih banyak daripada Kristen Tentu yang mayoritas adalah Yahudi Di seluruh Israel Kekristenan itu kurang dari 3% Jadi saudara jangan pikir di Israel banyak orang Kristen Dari waktu ke waktu Kekristenan di Israel itu cenderung berkurang Sementara populasi Islam Di seluruh Israel itu ada 16% Di Israel juga ada partai Islam Dan tentu banyak nama Muhammad di sana Cuma memang Israel sangat hati-hati untuk menerima Muhammad Nama Muhammad itu dari luar Israel Apalagi dari Indonesia Itu persoalan Akalumono Arfai itu adalah marga Saya berasal dari Sulawesi Gorontalo Orang tua dari sana Dan saya anak ke-15 Dari ayah saya Tapi saya anak ke-3 Dari ibu saya Artinya ayah saya Poligami Saya terlahir dalam keluarga yang Sakinah Mawada Warahmat Dan karena itu ayah saya mengambil Langsung tanggung jawab Untuk mendidik saya secara Secara ketat Tentang pendidikan agama Karena dia punya obsesi yang besar Bahwa saya nantinya harus menjadi seorang yang Menegakkan syariah Islam Dan tentu membawa siar Islam Juga berguna untuk bangsa Tapi juga untuk Keluarga Nah kalau saudara Melihat marga Mono Arfai itu di Gorontalo itu Keluarga besar Saya bertumbuh menjadi seorang yang Seperti Diharapkan oleh ayah saya Dan karena itu Jangankan jadi Kristen Bergaul dengan orang Kristen Saya gak suka Bagi saya ya Kristen itu Agamanya orang Barat Dan Barat itu kolonialis Penjajah Dan secara teologis Saya mengatakan Kristen itu Kafir Kenapa? Karena Saya punya dasar Rujukan adalah kitab suci saya Yang saya pegang waktu itu Dengan mengatakan bahwa Orang Kristen itu Kafir Karena Saya mendengar Dan mungkin saya gagal paham Tentang Alah Tritunggal Nah saya berpikir Bahwa alah Tritunggal itu Alah Bapak Alah Anak Alah Roh Kudus Jadi tiga alah Jadi Saya mungkin memahami Bahwa itu bicara tentang Keberapaan Allah Padahal setelah saya jadi Kristen Alah Tritunggal itu bukan Bicara soal Keberapaan Allah Tapi Kebagaimanaan Allah Sehingga Dulu saya Menggunakan dalil Quran Yaitu Quran Surat Al-Ma'idah Ayat Tujuh puluh tiga Sesungguhnya Kafirlah Mereka yang berkata Bahwa Sanya Allah Salah satu dari yang tiga Jadi Alah Tritunggal ini Dipikir ada tiga alah Padahal setelah saya jadi Kristen Sesungguhnya orang Kristen itu Tidak seprimitif Yang saya bayangkan Bahwa Allahnya ada tiga Jadi Saya boleh Ambil Kesimpulan Saya gagal paham Gak tahu yang lain Yang di luar sana Apakah mereka gagal paham juga Apakah mereka Memahami alah Tritunggal Sama seperti yang saya pahami Padahal Setelah saya jadi Kristen Surat Al-Ma'idah Tujuh tiga itu Bukan menolak Alah Tritunggal Tetapi Menolak Paham Tritesme Karena orang Kristen punya alah itu Cuman satu Bukan tiga Yang kedua Saya katakan Bahwa orang Kristen itu kafir Ya karena Ya karena Mereka punya Tuhan itu beranak Maka itu Saya katakan Surat Al-Ihlas itu Dipegang kuat Bisa dikatakan Lam Yalik Walam Yulat Tidak beranak dan tidak diperanakan Nah sementara orang Kristen Dia nyanyikan Anak alah Yesus namanya Jadi Yesus anak alah Maka Di dalam Quran juga Dikatakan bahwa Kafirlah mereka yang berkata Alah punya anak Nah Ini dia Saudara Ternyata setelah saya jadi Kristen Konsepnya berbeda Kalau dulu saya gunakan Surat Al-Ihlas Lam Yalit Walam Yulat Walat Di sana Ternyata Gelar Yesus sebagai anak alah Bukan Dari kata walat Ya Kalau kita baca Alkitab Bulmukadas Alkitab berbahasa Arab Anak alah Bagi Yesus Tidak diterjemahkan Dengan kata Waladullah Tetapi Ibnullah Nah ini Dua istilah Yang Sepertinya sama Karena artinya sama Anak alah Tetapi sangat berbeda Karena walat Itu Dalam etimologi Bahasa Arab Anak secara biologis Mahsuci Allah Punya anak Secara biologis Tetapi Ibnullah Ini anak Dalam pengertian Metafora Bahwa Tidak semua Anak itu Hasil Biologis Misalnya Ada anak tangga Ada anak kunci Jadi Rupanya Pola pikir Yang berbeda Tapi mungkin Saya gagal Paham Mungkin Yang di luar Kristen Itu mungkin Berbeda dengan saya Tapi inilah Mungkin saya bodoh Saya gagal Paham Yang ketiga Saya mengatakan Kafir Kembali lagi Ke Al-Ma'idah Tujuh dua Sesungguhnya Kafir lah mereka Yang berkata Bahwasannya Allah Adalah Al-Masih Putra Mariam Nah Jadi Ini alasan Kenapa Saya mengatakan Orang Kristen Itu kafir Nah Saya pegang ini Bahkan Saya Begitu kuat Memegang Prinsip Islami Bahwasannya Inad dina Indolail Islam Agama yang Diridoi oleh Allah Hanyalah Islam Dan Saya tidak pernah Mencari agama Selain Islam Karena Diancam Dalam surat Al-Imran 85 Barang siapa Mencari agama Selain Islam Dia Tidak diterima Daripadanya Dan di akhirat Dia termasuk Orang yang rugi Jadi Saya boleh katakan Jangankan Jadi Kristen Bergaul Dengan orang Kristen Saya tidak suka Tapi Kemudian Sesuatu Telah terjadi Dalam hidup saya Di tengah Kebencian saya Yang memuncak Kepada Kekristenan Dan Yesus Saya Dijumpai Oleh Tuhan Itu sebabnya Kalau ditanya Kenapa Saya Jadi Kristen Hari ini Ya saya Katakan Ini bukan Keinginan saya Ini bukan Kehandak saya Tetapi Seperti yang tertulis Dalam Yohanes Pasalnya Yang ke-15 Ayat yang ke-16 Bukan Kamu yang memilih Aku Tetapi Akulah Yang memilih Kamu Sudara Saya singkat Saja Karena waktu Maka Waktu Berjumpa Dengan Yesus Kristus Inilah awal Dimana saya Punya Kerinduan Untuk Apa namanya Mengenal Lebih Jauh lagi Siapa Sesungguhnya Yesus Kristus Nah di kitab Saya yang lama Ada Bicara Soal Isalmasi Tapi ada Beberapa Bagian Yang Berbeda Misalnya Kelahirannya Kematiannya Dan juga Data Keluarganya Gitu Karena itu Saya penasaran Sekali Tentang Yesus Kristus Maka Saya harus Membaca Sumber Yang paling Akurat Yang Bicara Tentang Yesus Kristus Dan tidak Ada sumber Yang paling Akurat Kecuali Alkitab Kecuali Alkitab Nah karena itu Saya harus Mendapatkan Dan membaca Alkitab Tetapi Ini bukan Persoalan Gampang Sebab Kami tidak Dianjurkan Untuk Membaca Alkitab Dan Apalagi Kalau Ayah saya Tahu Saya baca Alkitab Maka ini Cari Cari Masalah Besar Maka Saya Bergumul Begitu Saya Mengumpulkan Keberanian Untuk Mendapatkan Alkitab Dan Membacanya Jadi Mendapatkan Alkitab Dan Membaca Ini harus Mengumpulkan Keberanian Kalau Saudara Baca Alkitab Tidak Tidak Perlu Mengumpulkan Keberanian Nah Di zaman Saya Waktu itu Kan Tidak Seperti Sekarang Kita Bisa Download Di Android Dan Kita Baca Diam Diam Sembunyi Sembunyi Tapi Dulu Kan Tidak Ada Maka Kita Harus Mendapatkan Alkitab Secara Buku Fisik Nah Lalu Saya Mendapatkan Alasan Kenapa Saya Harus Baca Alkitab Yang Merupakan Sebuah Keberanian Menimbulkan Keberanian Untuk Mendapatkan Dan Membaca Alkitab Dan Pada Akhirnya Ada Tiga Alasan Kenapa Saya Harus Baca Alkitab Yang Pertama Karena Rukun Iman Yang Ketiga Di Dalam Islam Rukun Iman Dalam Islam Ada Enam Yang Pertama Percaya Kepada Allah Yang Kedua Percaya Kepada Malaikat Dan Yang Ketiga Percaya Kepada Kitab Yang Pernah Diturunkan Allah Antara Taurat Jabur Dan Injil Tidak Sempurna Iman Seorang Islam Kalau Dia Tidak Percaya Kepada Kitab Yang Pernah Diturunkan Oleh Allah Taurat Jabur Dan Injil Tetapi Persoalannya Adalah Kami Tidak Dianjurkan Untuk Membaca Bahkan Ada Opini Yang Dipentuk Dan Juga Dulu Saya Selalu Bilang Alkitab Ini Sudah Dipalsukan Saya Suka Berbantah Berdebat Dengan Teman-teman Kristen Sejadi SMP Dan Saya Katakan Alkitab Itu Palsu Tetapi Kalau Orang Kristen Itu Bilang Mana Yang Asli Nah Saya Tidak Bisa Menunjukkan Bagian Mana Yang Dipalsukan Kapan Dipalsukan Siapa Yang Memalsukan Saya Saya Tidak Bisa Menjawab Itu Sudara Yang Kedua Saya Terdorong Oleh Almaidah 46 Disana Dikatakan Bahwa Kami Berikan Injil Di Dalamnya Ada Hudan Dikatakan Dikatakan Fihudan Hudan Itu Artinya Hidayah Atau Petunjuk Bukan Hanya Petunjuk Tapi Juga Wanurun Yaitu Terang Nur Itu Cahaya Yang Menerang Maka Al-Quran Mengatakan Alkitab Ini Dalam Injil Itu Ada Petunjuk Ini Luar Biasa Ini Alasan Yang Kedua Alasan Yang Ketiga Surat Yunus Surat Yang Ke Sepuluh Ayat Sembilan Empat Dikatakan Begini Jika Engkau Dalam Kurung Muhammad Berada Dalam Keraguan Tentang Apa Yang Kami Kami Situ Allah Turunkan Kepadamu Maka Tanyakanlah Kepada Mereka Yang Membaca Kitab Sebelum Kamu Jadi Mereka Orang Orang Yang Membaca Kitab Sebelum Kamu Sebelum Kamu Maksudnya Sebelum Islam Siapa Mereka Yahudi Dan Nasrani Kitab Apa Yang mereka Baca Taurat Jabur Dan Injil Wow Ada Alasan Jadi Nanti Kalau Ayah Saya Kedapatan Saya Baca Alkitab Saya Kasih Tiga Alasan Saya Baca Alkitab Dan Benar Saya Menemukan Hidayah Yaitu Yohanes Pasal Yang ke 14 Ayat Yang 6 Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Sudara Ini Hidayah Ini Petunjuk Tetapi Saya Tidak Langsung Jadi Kristen Tapi Saya Kemudian Terus Membaca Alkitab Dan Saya Menemukan Hal Yang Sangat Menarik Lagi Kisah 4 Ayat 12 Tidak Ada Nama Lain Yang Oleh Nama Itu Kita Diselamatkan Saya Tidak Langsung Jadi Kristen Saya Sudah Masuk Dalam Situasi Kebimbangan Yang Begitu Dalam Karena Saya Sudah Membaca Dua Kitab Suci Ada Pertentangan Ada Peperangan Antara Logika Dan Hati Pikiran Saya Berkata Bahwa Alkitab Ini Palsu Tapi Hati Saya Berkata Ini Petunjuk Ini Kebenaran Maka Apa Yang Saya Lakukan Saya Melepaskan Semua Atribut Keislaman Saya Tidak Lagi Melakukan Ritual Agama Itu Tapi Saya Bukan Tidak Percaya Tuhan Saya Percaya Tuhan Dan Saya Mau Berdoa Dengan Cara Saya Sendiri Maka Apa Yang Terjadi Saya Bila Sama Tuhan Begini Engkau Yang Memiliki Hak Kebenaran Kitab Suci Kalau Alkitab Ini Benar Lupakan Saya Kepada Yang Lain Pikiran Yang Berkata Alkitab Palsu Tapi Kalau Alkitab Ini Salah Lupakan Saya Untuk Selama Lamanya Kepada Alkitab Berhari Hari Berminggu Minggu Bahkan Berbulan Bulan Saya Berdua Seperti Itu Sampai Satu Saat Yesus Kembali Datang Menjumpai Saya Dia Mengelurkan Tangannya Dan Dia Berkata Dengan Suara Yang Begitu Audible Datanglah Kepadaku Miscaya Kau Akan Mendapatkan Kedamaian Jiwa Lagi-lagi Saya Tidak Langsung Jadi Kristen Tidak Gampang Melepaskan Iman Islam Saya Terus Membaca Alkitab Dan Saya Menemukan Hal Yang Menguatkan Saya Dan Tidak Pernah Ragu Lagi Terhadap Alkitab Yaitu Roma Pasal 1 Ayat 16 Dan 17 Yang Saya Simpulkan Dalam Satu Kalimat Pendek Injil Adalah Kebenaran Dan Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Pada Saat Itu Saya Tidak Pernah Ragu Lagi Dan Saya Ambil Keputusan Untuk Terima Yesus Sudara Waktu Saya Terima Yesus Tau Sendiri Cinta Mula Mula Saya Menemukan Kepastian Hidup Kekal Dan Saya Proklamirkan Saya Saksikan Dimana Mana Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa Di Luar Yesus Tidak Ada Jaminan Keselamatan Pada 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 Akhirnya Saya Dijerat Dengan Pasal 156A KUHP Penodaan Agama Saya Diproses Secara Hukum Ancaman Maksimal Dari Pasal 156A KUHP Itu Lima Tahun Pidana Penjara Tim Jaksa Penuntut Umum Menuntut Saya Pidana Penjara Empat Tahun Sebelum Putusan Saya Dipersilakan Membaca Pidato Pembelaan Pidato Pembelaan Ada Dua Bagian Yang Pertama Dari Penasihat Hukum Berdasarkan Unsur Unsur Hukum Yang Kedua Dari Saya Yang Saya Tulis Dengan Berdasarkan Alkitabiah Dengan Tema Yang Begitu Menarik Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Di Luar Yesus Tidak Ada Jaminan Keselamatan Pengunjung Sidang Waktu Itu Cukup Banyak Kurang Lebih 5.000 Pengunjung Sidang Yang Memadati Kantor Halaman Kantor Pengadilan Dan Kantor Kejaksaan Yang Hanya Bersebelahan Bahkan Jalan-jalan Penuh Dengan Manusia Mereka Mendengarkan Suara Saya Karena Menggunakan Pengeras Suara Di Akhir Pidato Saya Nyatakan Sikap Saya Putus Tali Tempat Bergantung Hancur Bumi Tempat Berpijak Keputusanku Satu Mengikut Yesus Untuk Selama-lamanya Sudara 5.000 Pengunjung Sidang Itu 99% Non-Kristen Ini Kesempatan Bagi Saya Untuk Berpidato Berkhotbah Menyaksikan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa Diluar Yesus Tidak Jaminan Keselamatan Putusannya Empat Tahun Dan Enam Bulan Jadi Enam Bulan Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Saya Nyatakan Banding Ini Jalur Untuk Bersaksi Putusan Pengadilan Tinggi Menguatkan Putusan PN Saya Nyatakan Lagi Kasasi Karena Ini Jalur Untuk Bersaksi Maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Saya Dikuatkan Dengan Penghutbah 3.16 Ada Lagi Yang kulit Di bawah Matahari Di tempat Pengadilan Disitu Pun Terdapat Ketidak Adilan Di tempat Keadilan Disitu pun Terdapat Ketidak Adilan Saya harus Menjalaninya Dan puji Tuhan Sampai hari ini Saya melayani Tuhan Saya tidak bisa Bersaksi Bersaksi Lebih panjang Lagi Karena Waktu Kita Kembali Kepada Bacaan Kita Bahwa Perjalanan Kita Bersama Tuhan Bukan Meniadakan Pergumulan Bukan Meniadakan Persoalan Kenapa Ingat Karena Kita Masih di Bumi Ayub 7 Ayat 1 Saya Katakan Tadi Di bumi Harus Bergumul Kalau Saudara Tidak Mau Bergumul Ya Pindah Ke Alam Lain Mungkin Ke Matahari Ya kan Di Matahari Mungkin Tidak Ada Pergumulan Selama Kita Bergumul Di Bumi Maka Selama Kita Ada Di Bumi Persoalan Bukan Berkurang Tapi Makin Bertambah Karena Di 2 Timotius Pasal 3 Ayatnya Yang Pertama Dikatakan Ketahuilah Bahwa hari-hari Terakhir Akan Datang Masa Yang Sukar Dan Di Efesus Pasal 5 Ayat 16 Dikatakan Pergunakanlah Waktu Yang Ada Karena Hari-hari Ini Jahat Dua Hal Yang Menjadi Kenyataan Ketika Kita Ada Di Bumi Yaitu Masa Yang Sukar Dan Hari-hari Yang Jahat Sedara Dan Pergumulan Itu Masalah Itu Datang Dengan Tiba-tiba Tiba-tiba Saja Kita Mengalami Pandemi COVID-19 Dan COVID Pandemi COVID-19 Ini Berdampak Buruk Terhadap Seluruh Segi Kehidupan Kita Kesehatan Kita Apalagi Juga Ekonomi Kita Juga Pelayanan Kita Juga Karir Kita Nah Hari-hari Ini Kita Berada Dalam Masa-masa Yang Sukar Bagi Orang Kristian Bagaimana Saya Kaget Karena Alkitab Sudah Katakan Bahwa Hari-hari Ini Jahat Dan Sukar Sudah Sukar Jahat Pula Sudah Jahat Sukar Pula Nah Karena Itu Bagi Saya Kita Lihat Bahwa Bukan Bagaimana Hidup Tanpa Pergubulan Tetapi Bagaimana Mengatasi Masalah Itu Banyak Orang Menjadi frustasi Dan Stress Dalam Persoalan Yang Dia Hadapi Semakin Kuat Dia Berusaha Untuk Menyelesaikan Masalah Semakin Kuat Pula Persoalan Itu Melilit Maka Bagaimana Kita Mengatasi Masalah Yang Pertama Saya Singkat Saja Mari Kita Kuatkan Kepercayaan Kita Hidup Di Era Pandemi COVID-19 Ada Dua Hal Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Iman Tapi Yang Kedua Imun Jangan Imun Dulu Iman Dulu Waktu Kita Punya Iman Yang Kuat Maka Imun Kita Secara Otomatis Akan Kuat Waktu Kita Punya Iman Yang Sehat Maka Imun Kita Juga Secara Otomatis Akan Berfungsi Secara Maksimal Sehingga Ini Akan Melawan Virus Yang Menyerang Kita Karena Itu Saudara Kuatkan Kepercayaan Bagaimana Itu Saudara Ada Kisah Bagaimana Daud Ya Kalau Saudara Baca 1 Samuel Pasal 30 Saudara Baca Aja Sendiri Di Ayat 6 Sampai 8 Daud Mengalami Masalah Yang Luar Biasa Bahkan Dia Menangis Sampai Tidak Kuat Lagi Menangis Tapi Apa Yang Terjadi Dia Menguatkan Kepercayaan Bagaimana Cara Menguatkan Kepercayaan Ingat Kasih Setia Tuhan Yang Dia Sudah Nyatakan Di Waktu Waktu Yang Lalu Itu Bukan Nostalgia Saudara Tapi Itu Sebuah Jaminan Kalau Dia Menolong Kita Di Masa Lalu Dia Tuhan Yang Sama Yang Tidak Pernah Berubah Dahulu Sekarang Dan Selamanya Akan Akan Tetap Menolong Kita Sampai Selama Lamanya Amin Itu yang Pertama Yang Kedua Saudara Jangan Menjauh Dari Tuhan Sekarang Saatnya Kita Hanya Bergantung Sama Tuhan Saudara Mau Bergantung Pada Kekayaan Hari-hari Ini Tidak Bisa Kita Lihat Orang Tadinya Pejabat Ada Bupati Sehat Tiba Tiba Innalillahi Wainai Lai Raju Kenapa Covid 19 Kita Tidak Tau Hari Esok Kita Tidak Tau Hari Esok Kita Masih Ada Atau Tidak Tetapi Saudara Hari-hari Ini Keadaan Yang Sukar Ini Yang Kita Alami Tidak Boleh Membuat Kita Menjauh Apalagi Mundur Dari Tuhan Harus Lebih Aktif Lagi Karena Itu Di Dalam Masmur 91 Kalau Kita Baca Ayat 1 Sampai Ayat 4 Bahkan Dari Ayat 14 Sampai 16 Miliki Hati Yang Melekat Sama Tuhan Kita Punya Hati Melekat Sama Tuhan Kita Menyembah Dia Ini Sel-sel Dalam Tubuh Kita Akan Dengan Sendirinya Akan Berfungsi Dengan Baik Maka Inilah Yang Akan Melawan Virus Yang Menyerang Kesehatan Kita Itu Yang Kedua Yang Ketiga Bangun Semangat Hidup Di Filipi Pasal 4 Ayat 13 Dikatakan Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepada Aku Masa Masa Sukar Ini Mari Kita Jangan Patah Semangat Harus Tetap Bersemangat Di Dalam Tuhan Kenapa Karena Di Amsal 18 Ayat Yang Ke 14 Dikatakan Orang Yang Bersemangat Akan Selalu Dapat Mengatasi Persoalan Orang Yang Bersemangat Dapat Menanggung Penderitaannya Dan Karena Itu Kalau Kita Selalu Bersemangat Kita Akan Selalu Melihat Kesempatan Di Setiap Persoalan Amin Jadi Yang Penting Semangat Bangun Semangat Jangan Patah Semangat Dengan Semangat Itu Saudara Maka Kita Semakin Bergairah Sekalipun Di Masa Pandemi COVID-19 Yang Gak Jelas Yang Gak Tahu Kapan Berakhir Ya Hanya Tuhan Yang Tahu Amin Itu Yang Ketiga Jadi Bangun Semangat Hidup Yang Keempat Ini Juga Yang Tidak Kalah Penting Yaitu Mengucap Syukur Dalam Segala Sesuatu Mungkin Hari-hari Ini Kita Melihat Hidup Semakin Sukar Tapi Tuhan Tuhan Bilang Mengucap Syukur Dalam Segala Sesuatu Dalam Segala Hal Dalam Segala Keadaan Kenapa Karena Itu Yang Tuhan Kehendaki Di 1 Tesalonika Pasal 5 Ayat 18 Sudah Tahu Dosa yang Paling Jahat Bukan Membunuh Walaupun Itu Membunuh Jahat Bukan Berzina Walaupun Itu Jahat Semua Dosa Itu Jahat Tapi Kalau Bisa Saya Kategorikan Yang Paling Jahat Bukan Yang Saya Sebutkan Tadi Tetapi Lawan Dari Bersyukur Yaitu Apa Bersumut Suma Sudah Tahu Bangsa Israel Dikeluarkan Dari Perbudakan Di Mesir Itu Sekitar 600 Kaka Kalau Kita Kalikan Setiap Kaka Itu Tiga Atau Empat Kali 600 Kira-kira Berapa Itu Ya Sekian Juta Soalnya Tahu Generasi Itu Yang Masuk Ke Tanah Perjanjian Hanya Dua Orang Kaleb Dan Yesua Musa Pun Gagal Harun Pun Gagal Generasi Itu Hanya Masuk Dua Orang Yaitu Apa Yesua Dan Kaleb Plus Generasi Berikutnya Di Bawah Di Atas Di Bawah 20 Tahun Dan Tuhan Binasakan Sebagian Besar Kenapa Salah Satu Penyebabnya Adalah Bersumut Sumut Mereka Tidak Tahu Bersyukur Dan Kalau Saudara Baca Dibilangan Pasalnya Yang Ke 14 Saya Bacakan Secara Cepat Karena Masih ada Waktu Masih ada Waktu Saya Akan Bacakan Dulu Saudara Kenapa Saya Katakan Ini Dosa Paling Jahat Bilangan Pasal 14 Ayat 1 Lalu Segenap Umat Itu Mengeluarkan Suara Nyaring Dan Bangsa Itu Menangis Pada Malam Itu Bersungut Sungut Semua Orang Israel Kepada Musa Dan Harun Dan Segenap Umat Itu Berkata Kepada Mereka Ah Sekiranya Kami Mati Di Tanah Mesir Perhatikan Mereka Bersungut Sungut Dan Sungut Sungut Itu Dimulai Dengan Kalimat Pertama Kata Pertama Adalah Ah Saudara Pernah Bersungut Saudara Ketika Bila Bila Ayo Ibar Nanti Aja Itu Bersungut Kenapa Saya Melulu Disuruh WL Kenapa Bos Saya Begini Itu Sungutan Perhatikan Bersungut Sungut Semua Bangsa Israel Semua Orang Israel Ayat 2 Kepada Musa Dan Harun Dan Segenap Segenap Umat Itu Berkata Kepada Mereka Sekiranya Kami Mati Di Tanah Mesir Atau Di Padang Gurun Ayat 3 Mengapakah Tuhan Membawa Kami Ke Negeri Ini Sumut Itu Kalimat Yang Kata Yang Kedua Adalah Mengapa Mengapa Tuhan Aku Sudah Berdoa Udah Rajin Puasa Rajin Melayani Mengapa Tuhan Masalah Ini Gak Pernah Selesai Udah Berdoa Udah Berusaha Tapi Masih Belum Dapat Jodoh Masih Jomlo Kalau Saudara Belum Dapat Jodoh Masih Jomlo Harus Terapkan 3B Berdoa Berusaha Yang Ketiga Bercermin Kadang Kita Sudah Berdoa Berusaha Tapi Yang Ketiga Kita Abaikan Sehingga Kita Pake Standar Yang Tinggi Nah Karena Itu Yang Ketiga Bercermin Gitu Loh Lihat Engkau Dikaca Dicermin Pantaskah Engkau Buat Standar Haleluya Nah Jadi Ya Saudara Saya Katakan Ini Jawaban Tuhan Dan Saya Ambil Kesimpulan Bahwa Dosa Yang Paling Jahat Itu Adalah Bersungut Di Ayat 11 Tuhan Tuhan Berfirman Kepada Musa Berapa Lama Lagi Bangsa Ini Menista Aku Saudara Waktu Saudara Bersungut Saudara Sedang Menista Allah Apa Itu Nista Menyakiti Wow Menyakiti Hati Allah Karena Itu Ketika Saudara Bersyukur Itu Menyenangkan Hati Allah Saudara Tahu Ahok Dianggap Dituduh Diduga Penistaan Agama Itu Demonya Berjilid Jilid Itu yang Pertama Waktu Saudara Sedang Bersungut Saudara Sedang Menista Allah Yang Kedua Dan Tuhan Bila Begini Berapa Lama Lagi Mereka Tidak Mau Percaya Kepada Aku Waktu Saudara Sedang Bersungut Saudara Sedang Membangun Narasi Tidak Percaya Lagi Sama Tuhan Dan Ini Jahat Saudara Sedang Membangun Narasi Tidak Percaya Lagi Sama Tuhan Maka Itu Saudara Mengatasi Masalah Yang Sukar Ini Mengucap Syukur Karena Waktu Saudara Mengucap Syukur Tuhan Ada Di Sana Dan Dia Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Kita Amin Yang Kelima Yang Terakhir Masih Ada Yang Yang Keenam Paling Terakhir Melangkah Dengan Iman Saudara Sekarang Ini Orang Berkata Susah Sulit Tidak Mungkin Mustahil Sudah Fokus Sama Tuhan Percaya Percaya Apa Yang Tuhan Katakan Dan Jangan Percaya Apa Yang Orang Bilang Mungkin Itu Dokter Dokter Bilang Penyakit Ini Sudah Tidak Bisa Disembuhkan Atau Orang Bilang Ini Susah Abaikan Itu Percaya Percaya Pada Apa Yang Tuhan Katakan Bahwa Tidak Ada Perkara Yang Sukar Dan Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Amen Jadi Saudara Bagaimana Mengatasi Masalah Yang Pertama Perbaiki Hubungan Dengan Tuhan Ini Saatnya Kita Banyak Berdiam Di rumah Kita Mungkin Mendekatkan Diri Dengan Tuhan Keintiman Ditingkatkan Lagi Pujian Penyembahan Kita Tingkatkan Lagi Doa Semakin Bertalu Talu Perbaiki Hubungan Yang Kedua Jangan Menjauh Dari Tuhan Terus Andalkan Tuhan Hatimu Melekat Sama Tuhan Yang Ketiga Bangun Semangat Hidup Jangan Patah Semangat Ini Saatnya Kita Tetap Bersemangat Di Dalam Tuhan Mungkin Ini Masa Yang Sukar Tetapi Anak-anak Allah Kita Semua orang Percaya Ini Kesempatan Bagi Setiap Kita Untuk Meraih Sukses Tetap Memiliki Semangat Sebab Orang 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 Bersemangat Akan Melihat Kesempatan Di Tengah Kesulitan Yang Keempat Mengucap Syukur Senantiasa Di Dalam Tuhan Dalam Segala Hal Dalam Segala Keadaan Dalam Segala Situasi Amen Karena Kita Sadar Hari-hari Ini Jahat Hari-hari Ini Sukar Yang Kelima Melangkah Dengan Iman Tapi Yang Kenam Kita Balik Kebacaan Kita Matius Pasalnya Yang Kedelapan Disini Kan Dikisahkan Yesus Ada Bersama Mereka Dalam Satu Perahu Murid-murid Sudah Ambil Keputusan Untuk Mengikut Yesus Yesus Berada Dalam Satu Perahu Bersama Murid-murid Tapi Lihat Sekonyong-konyong Artinya Tiba-tiba Masalah Itu Datang Tiba-tiba Iya kan Kita Tidak Perlu Cari Tahu Kapan Masalah Datang Kepadaku Enggak Usah Enggak Usah Baca Bintangku Dan Bintangmu Enggak Usah Lihat Itu Apa Asmara Bagaimana Ekonomi Gimana Enggak Usah Tuhan Sudah Bilang Apa Berjaga Dan Berdoa Masalah Datang Tiba Dia Tidak Pernah Memberitahu Dia Tidak Pernah Tulis Di Status Aku Mau Datang Biar Kita Siap Begitu Dia Datang Tiba Tiba Perhatikan Waktu Mereka Diserang Oleh Angin Ribut Itu Persoalannya Yesus Tidur Iya kan Mereka Coba Untuk Menyelesaikan Dengan Cara Mereka Tapi Semakin Mereka Berusaha Dengan Cara Mereka Semakin Besar Resiko Kebinasaan Yang Mereka Hadapi Lalu Apa Mereka Datang Kepada Yesus Datang Datang Murid 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 Membangunkan Dia Yesus Maksudnya Disini Katanya Kata mereka Tuhan Tolonglah kita Binasa Saudara Yang Kelima Tadi Saya Katakan Melangkah Dengan Iman Tapi Yang Kenam Datang Kepada Alamat Yang Tepat Yaitu Siapa Yesus Yang Berkata Mengelukan Tangan Dan dia Berkata Marilah Kepadaku Yang Letih Lesu Berbeban Berat Aku Memberikan Kelegaan Kepadamu Nah Waktu Mereka Datang Kepada Yesus Di Ayat 26 Tuhan Yesus Sempat Mengecam Ketidak Percayaan Mereka Mengapa Kamu Takut Kamu Yang Kurang Percaya Tapi Yesus Langsung Bertindak Lalu Bangunlah Yesus Menghardik Angin Dan Danau Itu Maka Danau Itu Menjadi Tidur Sekali Lihat Terjadi Mujisat Mujisat Itu Begini Sukar Bagi Saya Bagi Tuhan Tidak Amen Karena itu Sedara Kekasih Datang Kepada Alamat Yang Tepat Siapa Itu Yesus Kristus Dia Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Dia Adalah Sumber Mujisat Dia Tidak Adalah Solusi Dari Setiap Persoalan Yang Kita Hadapi Tidak Ada Persoalan Yang Terlalu Kecil Sehingga Kita Berkata Tidak Usah Bahasa Tuhan Ini Kan Persoalan Kecil Atau Tidak Ada Persoalan Terlalu Besar Sehingga Kita Berkata Ini Masalah Udah Besar Tuhan Pun Tidak Sanggup Saudara Masalah Kecil Masalah Besar Bersama Yesus Tidak Masalah Amin Karena itu Saudara Aku yang Kekasih Yang Keenam Ini Adalah Sebuah Kesimpulan Dari Semua Apa Yang Saya Uraikan Tadi Bahwa Yesus Adalah Alamat Yang Tepat Maka Bersama Yesus Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Amin Bahwa Sedara Yesus Siap Sedia Mungkin Kalau kita Baca Disini Mereka Datang Udah Agak Terlambat Nanti Sudah Babak Belur Baru Datang Sama Tuhan Makanya Saya Katakan Memang Nggak ada Kata Terlambat Tuhan Langsung Bisa Memulihkan Tapi Jangan Tunggu Segalanya Berantakan Baru Datang Sama Tuhan Setiap Hari Di Masa Masa Yang Suka Ini Apalagi Kita Harus Melangkah Bersama Tuhan Sebab Siapa Kita Virus Itu Nggak Kelihatan Katanya Ada Lagi Hari Hari Ini Dia Mulai Berkembang Terus Bahkan Kita Pakai Masker Tembus Karena Dia Pakai Dia Akan Ini Kemata Wah Jadi Nanti Mata Kita Pakai Masker Iya Jadi Gimana Kalau kita Berpikir Tentang Pandemi Covid ini Kita Nggak Bisa Hidup Lagi Kenapa Ini Yang Mengintimidasi Kita Padahal Dikatakan Allah Memberikan Kepada Kita Bukan Roh Ketakutan Masalah Boleh Datang Pergumulan Boleh Hadir Tantangan Apalagi Tapi Selama Ada Yesus Kita Dapat Tampil Menjadi Pemenang Waktu Kita Dekat Sama Tuhan Waktu Kita Mulai Intim Dengan Tuhan Kita Perbaiki Hubungan Dengan Tuhan Kita Tidak Menjauh Kepada Tuhan Kita Tetap Bersemangat Karena Tuhan Beserta Kita Lalu Ucapan Syukur Senantiasa Ada Dalam Hidup Kita Melangkah Dengan Iman Dan Kita Datang Kepada Alamat Yang Tepat Maka Sel-sel Dalam Tubuh Kita Ini Akan Berfungsi Secara Maksimalku Sebab Tuhan Menciptakan Kita Itu Begitu Sempurna Dia Udah Tahu Bahwa Akan Ada Pandemi Sedara Karena Hari-hari Ini Jahat Kita Nggak Tahu Lagi Kapan Ada Lagi Masalah Datang Lagi Bukan Berkurang Tapi Terus Bertambah Terus Berkembang Dari Segijumlah Dan Kualitas Terus Tapi Selama Ada Yesus Nggak Usah Takut Amen Kita Boleh Melakukan Protokol Kesehatan Yang Disarankan Tapi Jangan Patah Semangat Jangan Takut Tetaplah Beraktifitas Tetap Jaga Jarak Tetap Petuhi Protokol Kesehatan Dan Terus Bersemangat Jangan Lupa Segala Sesuatu Datang Kepada Tuhan Maka Tuhan Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Waktu 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 yang Membatasi Hamba Untuk Berbicara Lebih Lebih Luas Lebih Dalam Lagi Tetapi Hamba Percaya Roh Kudus Tidak Akan Pernah Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Biarlah Apa yang Hamba Sampaikan Ini Menjadi Sesuatu Yang Membangkitkan Iman Semangat Sehingga Imun Dalam Tubuh Kami Akan Semakin Kuat Dan Sel-sel Dalam Tubuh Kami Akan Berfungsi Dengan Maksimal Sehingga Ini Yang Membuat Virus Tidak Akan Bertahan Di Dalam Tubuh Kami Tahu Bahwa Hari-hari Yang kami Jalani Jahat Sukar Tapi Kami Terus Membangun Menjalin Hubungan Dengan Tuhan Memperbaiki Hubungan Itu Terus Mendekat Sama Tuhan Terus Kami Bangun Semangat Hidup Kami Dan Ucapan Syukur Selalu Keluar Dari Mulut Kami Kami Terus Melangkah Dengan Iman Dan Kami Datang Kepada Alamat Yang Tepat Yesus Kristus Maka Kami Akan Melihat Kemenangan Di Tukar Dan Jahat Ini Berlaku Atas Hidup Kami Berkati Semua Mereka Yang Menyaksikan Mengikuti Ibadah Apapun Yang Sedang Mereka Gumuli Itu Adalah Bagian Dari Hidup Beriman Tetapi Ada Tuhan Yang Menolong Tepat Pada Waktunya Dan Akan Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Terimalah Berkat Tuhan Segala Berkat Yang Dari Surga Mengalir Dalam Hidup Di Dalam Nama Tuhan Yesus Diberkati Langkau Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Suami Istri Diberkati Orang Tua Anak Cucumu Diberkati Usaha Pekerjaan Apa Yang Kau Kerjakan Tuhan Buat Berhasil Naik Dan Bukan Turun Menjadi Kepala Bukan Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berseru Turun Berkat Kasih Setia Penyertaan Perlindungan Yang Sempurna Damai Sukacita Kemuliaan Kemenangan Dari Bapak Surgawi Dari Yesus Kristus Dalam Persekutuan Dengan Rokudus Tercura Mengalir Dalam Hidup Mulai Saat Ini Sampai Selama Lamanya Setiap Kita Yang Percaya Diberkati Berkata Amin Sampai 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 Terima kasih.